Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Branding Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat Sobat Trenders untuk pencet tombol subscribe, like, and comment-nya ya. Check it out! Terima kasih telah menonton! Karirnya ke depan insya Allah juga bagus. Nanti usaha Alhamdulillah banyak ya. Hasilnya juga sekarang dididik baik-baik, direwat secara baik-baik, kata Ramzi mengawali pertemuannya. Ramzi lalu menyinggung soal perjodohan dengan Ruben Onsu di tengah kesempatan tersebut. Host Tandut di Akademi ini mengatakan kalau putrinya itu sebetulnya sempat ingin dijodohkan dengan anak kendula ratista. Tapi, rencana tersebut tidak kunjung ke realisasi. Ruben Onsu cuma tertawa mendengar hal itu, dia justru menanggapi omongan sahabatnya itu dengan santai. Kalau Asila itu sebenarnya oke, papahnya ribet. Seloroh Ruben Onsu. Magah menyerah, Ramzi lalu bercanda menyebut Ruben Onsu cukup memberikan salah satu gerai makanannya sebagai bentuk tanda jadi. Syaratnya gampang, satu atau dua outlet deh gak apa-apa, biar persahabatan kita gak putus. Ujar Ramzi lantas tertawa. Bahkan Ramzi yang minta Beto-Beto, put perkenalan lebih dulu dengan anak kesayangannya itu sebagai bentuk keseriusannya. Perkenalan aja dulu, pokoknya onyur hidung manis aja antar kita yang atur, kata Ramzi. Kepada Betran Beto, Betran Beto cuma sibuk tertawa menanggapi pertanyaan Ramzi tersebut, alih-alih menjawab. Terima kasih telah menonton!